hai oke sip wuis modif simple ojek sawit mas imam up main 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 600 ya berarti nak bidung juta setengah jidul lagi oh enggak jadi pilih mas domi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua jumpa lagi bersama saya di channel Rota Kampung kawan-kawan jadi hari ini kita mau review motor ojek sawitnya Mas Lumi ini ini modif simple aja ini kawan-kawan inilah modifikasinya itu kawan-kawan modifikasi tempat keranjang dan tempat duduk baru stang baru sasis sasis ini sambung 10 cm kawan-kawan berapa ini 9 cm Mas Lumi enggak 10 mas ya biasa 10 mas Lumi ya ini permintaan 9 cm ya nah ini sok double sok ganda ini kawan-kawan supaya bisa mengangkut beban di atas 300 kg kawan-kawan supaya tidak jengat dia nah inilah model modifikasinya kawan-kawan ini tampak sebelah kanannya ini saya pun masih saya bawaan ini memang modif simple aja karena yang punya orang tua nah ini lagi perbaikan dinamostat dinamostatnya ini dengan Bang Imam ini apa yang Bang Imam dinamostatnya apa yang kena Bang Imam ini arang-arangnya aja sih oh iya bagian dinamostatnya yang kena kawan-kawan bagian arang-arang atau cool baterai bagus Mas Imam ya jadi kena pirogi Mas Tumi modifikasi yang TMA Salim 8500.000 sama ngecat oh 8500.000 sama ngecat nah inilah kawan-kawan ini modifikasi tempat duduk tempat duduk keranjang baru sambung sasis buat soft double buat tapak soft double nya buat tapak stang tapak stang juga Mas Tumi ya tapak stang juga itu biaya nya kena 8500.000 tambah ngecat ngecat kawan-kawan nah ini catnya warna hitam nih kawan-kawan jadi besinya sama ngecat mas besi bulet ini sama ngecat mas besi bulet ini sama ngecat tubuh PT sendiri Pak oh itu gak besi diwi aku panggalah saya kena 800 oh besinya oh iya sama besinya oh sama besinya 800 oh sama besinya kawan-kawan kata Mas Tumi sama besinya 8500.000 membuat yang seperti ini kawan-kawan jadi gak ditol ini Mas Tumi enggak ada di KDW ya ini kita wawancara dulu dengan Mas Tumi ini nenek sinjaluk gak ditol juga kalau lebih dari modalnya kasih oh katanya kalau lebih dari modal dikasih ini kalau modal beli unit aja udah 6 juta paling gak Mas Tumi 6 juta modal beli keranjang eh bikin tempat keranjang ini 800-850 sama ngecat beli setang 300.000 ya kan beli pelak 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 500.000 berarti biayanya 800-300-1.100.000 tambah 500 kena 1.600.000 ya berarti nah pitung juta setengah ditol lagi oh enggak jadi pilih lah Mas Tumi jadi pilih lah Mas Tumi jadi ini Mas Tumi ini kalau ada yang mau 9 juta dia mau dijual ini kawan-kawan karena udah merasa beruntung dia ya dihitung-hitung beli unit 6 juta modifikasi kena sejuta sejuta 6 ratus sejuta 7 juta setengah kawan-kawan belum lagi beli ban ban cangkul ini belakang ini 300.000 baru gigi tarik 50 sama rantai kena 150 wah iyalah Mas Tumi memang segitulah ini yang gerannya nih yang cocok ini cuman kalau yang memang dia nggak pernah membuat ini kawan-kawan mahal ini 9 juta kawan-kawan ini masih modif simple aja ini kawan belum lagi pakai double disc double cakram pengereman di tangan handguard baru sayap KTM baru aksesoris-aksesoris selainnya 10 juta iya masih mam ya iya 10 juta 11 juta 11 juta masih mam ya iya sedangkan memang 10 sampai 11 juta kawan-kawan tapi ini semata-mata bukan karena keinginan melangsir aja mungkin kalau melangsir aja ya seperti ini aja atau yang seperti disana sudah bisa cuman ini memang ada komunitasnya kawan-kawan nah komunitas ojek sawit yang semua motornya itu hampir sama kawan nah seperti inilah seperti punya Mas Tumi ini motif simpel aja sehat mesinnya halus masih mam ya halus nah ini lah suara mesinnya kawan-kawan 2010 ini ya nah ini kata Mas Tumi reponya ini tahun 2010 ini kawan-kawan jadi udah hidup itu masuk masuk sehat kawan-kawan mesin tidak ada ngasap oke lah Mas Tumi terima kasih informasinya udah ngasih pencerahan masalah memodifikasi ini berapa harganya berapa biayanya terima kasih semuanya kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.